Keindahan Rumah Minimalis Modern Oleh Darju Prasetya, rumah adalah tempat yang paling banyak kita gunakan untuk menghabiskan waktu kita. Rumah juga menjadi tempat yang paling nyaman ketika kita lelah setelah seharian bekerja. Rumah juga bisa menjadi tempat untuk menenangkan diri atau istirahat. Betapa menyenangkan bila kita mempunyai rumah yang menyenangkan untuk tempat tinggal kita. Mungkin rumah yang nyaman tidak berarti rumah dengan bentuk besar atau luas. Namun meskipun rumah itu minimalis namun bila tertata dengan baik dan rapi akan membuat kita betah tinggal di rumah. Saya berpikir bahwa rumah harus menjadi tempat tinggal yang menyenangkan. Rumah harus menjadi tempat yang dipenuhi dengan cinta dan keindahan. Rumah seharusnya menjadi tempat di mana orang dapat bersantai dan menikmati keindahan alam dan udara segar. Dalam sebuah rumah modern, dapur adalah jantung dari sebuah rumah. Dapur adalah ruang untuk menyiapkan makanan dan tempat untuk bertemu teman dan keluarga Anda. Dapur harus menjadi tempat di mana Anda dapat bersantai, melepas lelah, dan menikmati keindahan memasak. Dapur harus menjadi tempat di mana Anda dapat menyiapkan makanan dan menikmati keindahan memasak. Arsitektur minimalis mengacu pada gaya desain di mana hanya elemen penting yang harus dimasukkan ke dalam bahan bangunan. Minimalis mencoba menyederhanakan segalanya termasuk furnitur, dekorasi, dan bahkan penampilan Anda saat berada di dalam rumah. Gerakan arsitektur baru ini dimulai pada tahun 1960-an karena kebutuhan fungsional. Sejak itu, minimalis menjadi populer dan mendapatkan popularitas di seluruh dunia. Belakangan ini, rumah minimalis semakin menarik perhatian. Orang yang ingin mengadopsi ide rumah minimalis mungkin berpikir apakah mereka akan mampu mempertahankan ruang seperti ini. Berikut ini kita bahas kelebihan dan kekurangan dari rumah jenis ini dan apa yang membuat rumah minimalis menjadi unik. Istilah rumah minimalis menjadi tren terbaru dalam dunia desain interior. Rumah minimalis adalah desain interior yang bertujuan untuk memberikan fungsionalitas semaksimal mungkin dengan menggunakan ruang seminimal mungkin. Ini bukan gaya yang ditentukan oleh jenis furnitur tertentu, melainkan filosofi yang dapat diterapkan pada semua jenis furnitur. Ini adalah gaya yang memanfaatkan ruang dan bahan untuk menciptakan lingkungan yang sederhana, elegan, dan rapi. Rumah minimalis membutuhkan lebih sedikit ruang, lebih sedikit sebuah.